Sementara itu pemirsa seorang oknum pejabat PMK Padang, Pariyaman ditangkap polisi. Terus akan ditangkap sabar ada di kantor biro perjalanan wisata karena mengantongi paket sabu. Seorang oknum pejabat di PMK Padang, Pariyaman diamankan inopsinal sekatres narkoba Polres Kota Pariyaman di salah satu biro perjalanan wisata di Kelurahan Lohong. Di hadapan saksi, petugas melihat barang bukti yang diamankan diantaranya tiga paket sabu ukuran sedang, sebuah timbangan, ponsel, alat isap sabu, dan uang sebanyak Rp. 93.000. Awalnya hanya didapatkan satu paket sabu saja, selanjutnya petugas menggeledah dan ditemukan dua paket sabu di saku celana. Kini tersangka ditahan di 5 Polres, Pariyaman dan dikenakan pasal 112 Junto 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Padang, Pariyaman, Sumatera Barat, Ika Agus Priyadi, INews, Mamporkan.